Salam jendalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini, saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas. Sebanyak 5.825 mahasiswa baru sedang mengikuti bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah. Pada tahun 2018 ini, Bakti Universitas Andalas bertemakan darah juang Indonesia. Pembukaan bakti kali ini dihadiri oleh staf ahli bidang ekonomi kesehatan, Dr. Haji Muhammad Subuh MPPM yang memberikan kuliah umum. Saudara-saudara tidak boleh mengecewakan orang tua, keluarga, masa depan saudara, institusi tempat barang untuk ilmu, dan bangsa dan negara. Saudara-saudara harus mempunyai tekad untuk berhasil, membayangkan masa depan yang lebih baik, dan tidak ada kata menyerah dan patah semangat dalam menghadapi setiap kesulitan yang dihadapi ketika mulai menginjakkan kaki di kampus Universitas Andalas. Sehatlah jiwanya, baru sehat badannya. Jadi kalau tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana kita bisa sehat jiwa dulu, baru badan kita bisa sehat. dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mahasiswa berpesos, pengasangan penghargaan dan alat secara sendolis, serta pengucapan janji mahasiswa. Kami mahasiswa di persetakatan, kami mahasiswa di persetakatan, berjanji, berjanji, bahwa kami akan belajar sungguh-sungguh, bahwa kami akan belajar sungguh-sungguh, dalam menuntut ilmu, demi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air. Kita bangga sekali bisa menjadi salah satu dari publik terbaik Indonesia yang terpilih dalam Universitas Andalas, yaitu Universitas Terbaik di Pulau Sumatera. Kemudian harapan di tempatnya yaitu Semoga saya bisa berpiksa lulus, tepat waktu, dan juga menjadi keluarga negara Indonesia yang baik, dan juga bisa bermanfaat bagi negara dan juga agama saya. Semoga dengan diadakannya bakti UNAN 2018 ini, mahasiswa baru dapat berpesasi sesuai dengan dharma perburuan tinggi. Saya, Ipunilat Wisna dan Nurung Fatima, dari Padang, Sumatera Barat, melakukan UFGENTA Andalas.